Intro Ya, ketika Julian Alvarez tiba di Etihad pada awal musim 2022, tidak akan ada yang menyangka bahwa dalam satu musim ke depan dirinya bakal bergelimang dengan trofi, baik untuk Manchester City maupun untuk Timnas Argentina. Meski begitu, di tengah keberhasilan besarnya, tersilip satu kata yang mungkin akan sedikit mengganjal, yakni Alvarez bukan pemain utama yang lebih sering menempati posisi cadangan, tapi pertanyaannya, apakah akan ada perubahan untuk musim depan? Meski punya jawabannya ketika ia pernah dibuat terkejut dengan sosok Julian Alvarez. Terima kasih telah menonton! Ya, di usia yang masih cukup muda, Julian Alvarez yang baru saja tiba dari sepak bola Amerika Latin menuju Eropa, sudah sewajarnya memulai semua sebagai pemain pengganti. Hal itulah yang terjadi di squad Manchester City musim lalu, Bapak memang tak menjanjikan posisi utama untuk Alvarez di tim. Terlebih, City juga punya Erling Brokolan. Tapi di lapangan, Alvarez tampil dengan mengejutkan. Saat di sepanjang musim lalu, ia berhasil menciptakan 19 gol saat sebagian waktunya, dimainkan sebagai pemain cadangan. Performa impresifnya itulah yang selanjutnya memicu pertanyaan apakah bisa Alvarez menjadi tokoh utama City di musim keduanya. Jika pertanyaan itu diberikan kepada Messi, kapten tim Tenggo Argentina ini pasti akan menjawab, kenapa tidak? Sebagai kapten Argentina diajang piala dunia Qatar, Messi yang bermain dengan Juan Alvarez, mengaku dikejutkan oleh performa pemain berjuluk The Spider-Man ini. Bagaimana tidak? Saat sejatinya, Alvarez diplot sebagai cadangan Lautaro Martinez, penampilan buruk Lautaro membuat Alvarez mendapatkan kesempatan besar. Dan itu tak hias-hiasiakan. Saat jadi kunci, keberhasilan Argentina melaju ke final hingga merek kelar juara. Alvarez menciptakan 4 gol di World Cup Qatar tahun lalu. Dan Messi pun menjelaskan betapa besar keterkejutannya dengan mantan pemain River Plate tersebut. Tidak ada yang membayangkan, Juli Alvarez bakal punya partisipasi dan peran penting. Seperti yang dia tunjukkan, bala bantuan yang dia berikan pada Argentina sangat spektakuler. Dia melakukan segalanya. Alvarez berjuang untuk melakukan segala hal. Menciptakan peluang, bertarung. Bagi kami, dia adalah temuan yang mengejutkan dan dia pantas mendapatkan semua yang kini diraih. Dia sosok yang menyenangkan. Ujar Messi, dikutip dari Ekspres. Ya, kemampuan Alvarez untuk mengejutkan itulah yang kami pikir bisa terjadi musim depan. Ada beberapa faktor menarik yang diprediksi bisa membuat musim kedua jualan Alvarez sukses dan berikut diantaranya. Tidak adanya perubahan signifikan di lini serang City. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, ketika City melakukan bongkar pasang di lini serang mereka, musim ini Pep nyaris tak menyentuh lini serangnya sama sekali. Dua pemen kunci mereka, Juli Alvarez dan Haaland tetap dipertahankan. Saat Pep lebih memilih untuk melakukan perubahan pada penguatan di sektor lini belakang dan tengah, melihat hal itu, tentu akan mempermudah Juli Alvarez dalam beradaptasi dengan rekanya di lini depan. Seperti Elling, Brock Holland, Kevin De Bruyne, Fernando Silva, hingga Riyad Mahrez jika tak jadi hengkang ke Saudi Arabia. Rencana Pep Guardiola menduetkan Juli Alvarez dan Haaland. Ya, sulit memang membayangkan Alvarez akan mengkudeta Haaland sebagai penyerang utama tim, saat Haaland sendiri sampil superior sebagai penyerang paling tajam di dunia saat ini. Satu-satunya asa, Alvarez adalah bisa bermain di samping Haaland, dan Pep Guardiola telah mencari cara tersebut sejak musim lalu. Melihat Alvarez yang tampil memukau, Pep mengatakan jika akan berusaha untuk mencari strategi yang tepat, dan semua dalam proses, seperti yang dikutip dari situs resmi Manchester City. Kami memiliki dua striker untuk mencetak gol, tetapi untuk menciptakan peluang ini, Anda harus melakukan proses. Dan dalam prosesnya, terkadang Anda membutuhkan jenis pemain lain untuk menciptakan peluang tersebut. Tapi tentu saja, mereka bisa bermain bersama, terutama melawan lima back, itu bisa terjadi. Musim kedua pemain Pep selalu sukses. Apa yang dilakukan Juli Alvarez di musim perdanenya dapat dikatakan cukup sukses. Bahkan saat ia tak bermain sebagai pemain utama. Pasalnya, banyak pemain dari Pep memang tak perform di musim perdana mereka di City, tapi di musim keduanya bisa sangat mematikan. Sebut saja, Johnstone yang dikritik habis-habisan di musim perdanenya, usai dibeli dari Everton, atau Jack Grealish. Ia tampil sangat buruk bahkan saat menyandang status pemain termahal di Inggris. Tapi semua berubah di musim keduanya. Dan itu juga lah yang bisa terjadi dari Juli Alvarez. Ya, jika pada musim depan, Juan Alvarez dimainkan sebagai starter oleh Pep Guardiola, pertanyaannya adalah seperti apakah starting eleven Manchester City, dan berikut gambarannya. Dengan formasi 3-2-4-1, Ederson akan jadi kipar utama. Dengan tiga back di selek Guardiola, Ruben Dias, dan Akanji. Di posisi double pivot, Johnstone dan Rodri akan memimpin. Dengan empat gelandang, bisa diisi oleh Kevin Dobrin dan Kovacic di tengah, Grealish di kiri, dan Alvarez di kanan, untuk bergerak ke arah tengah. Dengan Haaland, akan menempati posisi penyerang utama. Ya, jadi itulah cerita dibalik sosok Juli Alvarez, pemain yang meraih segalanya musim lalu, yang diprediksi akan jadi opsi menarik Pep Guardiola di musim kali ini. Terima kasih telah menonton!